Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas bagaimana cara cek kontaktor masih bagus atau sudah rusak tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit disini ada kontaktor dengan kapasitas 32 amper ya jadi fungsi kontaktor itu sendiri saklar ya saklar magnetik untuk penyambung dan pemutus arus listrik A1 A2 adalah terminal coil atau kumparan ya dengan tegangan 220 volt jadi kontaktor ini berfungsi jika kita beri arus 220 volt pada terminal A1 dan A2 disini ada terminal NO 13 dan outputnya 14 L1 L2 L3 T1 outputnya T1 T2 T3 dan ada kontak NC 21 dan outputnya 22 jadi saya jelaskan jadi kontaktor ini saat keadaan normal atau tidak di aliri listrik kontaktor ini kontak NO itu open ya normally open jadi tidak tersambung Hai dan kontak L1 L2 L3 T1 T2 T3 itu sama ya NO jadi ketika tidak di aliri listrik dia akan terontak NRP tidak nyambung aja nah Smallanya Air-comnya nc dia akan nyambung di AL علي close tertutup nyambung Hai dan Kampaali dari listrik Hai Cikster�이 juga nah disini pada terminal A1 dan A2 kontak NO L1 L2 L3 dan NO 1314 14 ini akan nyambung kebalikannya NC dia akan terputus ya tidak nyambung jadi yang pertama kali kita cek adalah pada koilnya ya A1 dan A2 yang kita butuhkan adalah tanggamer kita butuhkan tanggamer kita pasang grupnya kita pasang di ohm dan kom dan kita setel di lambatan ohm yang pertama kita ukur adalah A1 A2 nya pastikan ada nilai ya oke ada nilai berarti kontaktor ini koilnya masih bagus ya jadi jika tidak ada nilai berarti kontaktor ukur ini rusak Oke kita cek di terminal NO ya 13 14 dan L1 L2 L3 ini sama ya NO ya dalam keadaan normal ini tidak nyambung Oke langsung kita ukur Oke tidak nyambung L1 Oke tidak nyambung L2 Oke Oke dan kita ukur di NC ya disini harus nyambung ya normally close tertutup dia harus nyambung jadi saat dialiri listrik A1 dan A2 tuas ini akan tertarik ya tertarik jadi magnet yang di dalam kontaktor ini akan menarik tuas ini akan menarik tuas ini jika ketika kita beri arus listrik di A1 dan A2 oke kita cek di kita colok ya kita cek saja kita cek di NO ya saat normal dia tidak nyambung soal itu 10 afraid listrik kayaknya oke dia nyambung dan L1 will do L1 D1 yang tersatu ya tidak nyambung kita beri arusize listrik ya nyambung oke 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 dan disini kecek nyambung ya kita solok ya ya dia putus ya benar jadi kontaktur ini masih bagus ya masih bisa digunakan oke dan bagaimana cara mengecek kontaktur saat sudah terpasang atau terinstall di sebuah instalasi listrik kita akan mengeceknya bagaimana cara mengeceknya oke kita lanjut oke disini kita akan cek kontaktur pada unit outdoor AC Panasonic AC kaset ya dengan kapasitas 5 pk kita buka dulu pertama kita lihat dulu ini kontakturnya dan disini kontakturnya sama seperti yang tadi dengan coil 220 volt dan kapasitas ampernya 32 ampere hanya beda model saja oke langsung kita cek kita siapkan tangan bernya dan ini penting ya jika kita cek tegangan posisi probe harus di volt ya bukan di ohm dan yang pertama kita cek adalah di terminal coilnya A1 dan A2 pastikan arus yang masuk ke coil itu 220 volt kita ukur oke dan selanjutnya kita cek di terminal inputnya L1 L2 dan L3 kita ukur tegangan satu dengan yang lainnya pastikan nilainya itu 380 volt karena ini 3 pas ya tegangan 380 volt ukur satu dengan yang lainnya L1 ke L2 oke 380 volt L1 ke L3 oke 380 volt dan L2 ke L3 oke jadi tegangan inputnya masih bagus ya lanjut ke tegangan outputnya kita ukur satu dengan yang lainnya kita ukur satu dengan yang lainnya pastikan tidak ada yang kurang atau beda ya tegangan yang keluar harus 380 jika ada yang beda atau bincang berarti kontaktur itu rusak ya oke dan kontaktur ini masih bagus tidak ada yang bincang dan itu saja mungkin penjelasan dari saya jika video ini bermanfaat subscribe, like, komen, dan share semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih